Terima kasih telah menonton Basically konsep atau enggak suatu susunan sosial Dimana mereka percaya atau enggak suatu masyarakat percaya Kalau aset paling penting yang dimiliki oleh seorang wanita adalah penampilan fisiknya Penampilan fisik seperti ini either harus diraih atau enggak harus diperhatikan Dan sebenarnya beauty standard pun bisa berbeda-beda gitu ya Dari budaya lain ke budaya yang lain juga Suatu negara ke negara yang lain juga So bisa enggak lu kasih tau ke gue apa aja beauty standard atau kecantikan yang kita punya di Indonesia ini So apa aja beauty standard atau enggak standard kecantikan yang kita punya di Indonesia ini Coba rambut lurus right panjang hitam lurus Badan langsing Kulit terang atau enggak kita bisa bilang kulitnya putih Feature lain yang ada di wajar lo yang ngebuat lo seutuhnya itu bisa dibilang sama orang-orang Cakep Kalau lo liat gue sekarang Kebalikannya Exactly the exact opposite of me Apa yang lo liat dari gue sekarang itu Kebalikan dari standar kecantikan yang kita punya di Indonesia ini Tapi today gue enggak mau terlalu ngomongin soal asal beauty standard atau enggak standar kecantikan dari mana sih ya Kolonialisme lah atau imperialisme, status sosial gitu sangatlah pengaruhi standar beauty atau enggak standar kecantikan dari suatu daerah, suatu negara But today I kind of want to talk about you Talk about us For the last decade, 10 tahun terakhir ini lo udah baca lah Udah sering baca, udah sering di edukasi atau enggak sering berdiskusi dengan temen lo Tentang betapa bahayanya standar kecantikan yang kita punya ini Banyak orang berlomba-lomba gitu untuk mutihin kulit dengan bahan-bahan berbahaya Even to that point ya, bleaching, something like that Atau enggak lurusin rambut sampai rambut mereka rusak, diet pills Now those are the physical manifestation yang dihasilkan dari orang-orang berusaha untuk mencapai standar beauty tersebut Kebanyakan orang-orang pada tahu gitu kalau misalnya berbahaya kok ini gitu Tapi mereka tetap lakuin aja because they know of how beneficial it could be Mereka tahu betapa untungnya mereka saat mengikuti standar tersebut Mereka tahu like let's say mungkin kalau misalnya kulit gue lebih putih bakal gampang dapet jodoh Maybe lebih mudah dapet pacar kan Kalau misalnya rembut gue lurus ya ini rambut lebih gampang diatur Nah itu kan contoh ekstrim dari hal-hal apa yang orang-orang lelah lakukan untuk mencapai standar kecantikan yang kita punya ini sekarang But how about small things hal-hal kecil yang mempengaruhi hidup kita in day-to-day life dalam sehari-hari Tentang apa aja yang membuat mengganggu kita gitu loh dari efek negatif beauty standar kita punya ini Contoh-contoh kecil yang gue maksud ini kayak lu gak pede untuk pakai crop top gemes yang gue suka banget itu cuma karena Perut lu kurang rata atau enggak gak pede pakai lipstick warna pink merona Karena banyak yang bilang gak cocok kulit gelap pakai warna begituan Atau lu gak bisa mendapatkan pekerjaan yang lu mau karena lu dianggap kurang berpenampilan menarik dari requirement mereka So gue inget banget ya waktu gue umur 8 tahun ini saat gue masih SD It's actually about my hair Gue itu sempet diciptain nama ejekan Ejekan diciptakan sama guru gue sendiri Sebutannya kisut You know karena my hair Kusut Gampang kusut Jadi sebutannya kisut And of course it was funny Lucur lah back then gitu You laugh about it Dan gue gak berpikir kalau hal itu terlalu jahat ya Karena always thought it's normal Normal lah kalau misalnya remut gue di ejek seperti ini Dari dulu udah gue rasain gue ngerti gitu Kenapa my hair ini emang gak bagus aja Pada akhirnya saat gue umur sekitar 15 tahun Gue capek, capek banget gue di ejek-ejek sama temen gue Dibilang remut gue kusut lah dilemparin kertas kecil Cuma biar mereka bisa lihat apakah bakal nyangkut atau enggak Gue mutuskan untuk pangkas aja itu rambut Hilangin aja lah daripada gue pusing I never actually wanted rambut gue untuk lurus Gue tau orang-orang emang suka rambutnya lurus Tapi karena gue rebel anti mainstream Gue mutuskan yaudahlah ini pangkas aja Biar mereka gak usah mengganggu gue Dan beban hidup ini Rambut gue ini tidak ada lagi di hidup gue Dan karena gue udah terkondisikan dengan hal ini Dari gue kecil sampai gue remaja I always thought ya that's what's normal lah Rambut gue emang beban hidup banget Until I realize Siapa sih emang yang memutuskan kalau rambut gue ini susah diatur? Siapa yang memutuskan kalau standar rambut lurus itu adalah suatu standar yang normal Just because lu selalu melihat rambut lurus Bukan berarti rambut lurus doang aja yang ada di dunia ini gitu kan There are many types of hair Dan ada banyak cara untuk kita mengatur masing-masing tipe rambut kita Cuma karena lu selalu melihat rambut lurus jadi lu berpikir Oh ya harusnya rambut itu seperti ini Seharusnya rambut itu gampang di sisi seperti rambut lurus Jadi saat lu melihat rambut yang keriting Lu merasa ini berbeda Ini gak indah Karena lu selalu terbiasa dengan yang rambutnya lurus Ya sekarang udah gak ada lagi lah yang ngatain gue I don't know apakah ini karena terpacu dari pembicaraan kita soal beauty standard Dan betapa berbahayanya mereka Atau mungkin karena gue udah dewasa jadi udah pada gak berani lagi Tapi I must say kalau misalnya gue liat ada anak-anak SD di jalan gitu Gue masih agak sedikit anxious Karena gue takut mereka ngatain rambut gue So back to what I was saying Sekarang kan lu udah tau tentang betapa bahayanya standar kecantikan ini Mempengaruhi hidup kita gitu kan But then again we cannot deny that it's still pretty much strong in our daily life Karena you know mereka gak perlu kasih tau kalau lu jelek Untuk lu bisa sadar, untuk lu bisa tau gimana cara mereka memperhatikan yang rambutnya lurus Yang kulitnya putih, yang badannya langsing Lebih baik dibanding lu yang mungkin gak sesuai dengan standar-standar tersebut Badan lu gemuk lebih somehow dianggap Oh dia bisa ngapa-ngapanya sendiri gak perlu gue bantu lah Sedangkan yang badannya kurus, yang langsing, yang imut, cantik seperti itu Oh gak apa-apa ini kita lindungin aja So you feel like you need to protect those yang lebih cakep dibanding yang lebih jelek Cuma karena penampilannya aja Kalau lu berargumen sama gue, beauty is subjective Cantik itu mah selera, tergantung sama matanya yang liat Salah gak sih? No, you are right, bener sih Bener sih, bener apa yang lu bilang Ya cakep itu subjective, tergantung orang masing-masing Apa yang lu anggap cakep bisa berbeda dengan apa yang gue anggap cakep So akhirnya, orang-orang mengakhiri diskusi soal standar kecantikan ini dengan bilang Be yourself Gak usah lah, bikin kata-kata orang lain Ngapain sih dipikin kata-kata orang lain Jadi diri lu sendiri aja Tapi gimana ya Gimana kita sebagai wanita di society ini bisa menjadi diri kita sendiri When we're being pushed constantly Constantly on daily basis being pushed Dan dikasih tau kalau certain looks like this itu adalah yang cakep Di saat lu selalu liat artis di TV Ya tipenya begitu semua Semua mukanya ya It's either kulitnya putih, rambutnya lurus, atau gak badannya langsing Gimana gue bisa menjadi diri gue sendiri di saat gue tau Oh yang di atas itu keliatannya seperti ini di saat gue seperti ini Gak mungkin kan gue bisa berada di atas sama mereka There's no way It's easy to say F, you're beauty standard Gak peduli gue sama beauty standard lo Untuk orang-orang yang gak terlalu berharga ya di hidup kita Tapi yang paling susahnya itu Kalau hal ini datang dari orang-orang yang kita sayangi Kalau ibu lo, bapak lo, kakak lo, temen baik lo yang selalu bilang Ada yang kurang dalam diri lo That you are never enough Perut lo itu kayak masih butuh dikecilin Rambut lo di iniin lagi deh biar lebih cakep Or even your partner would say that Atau gak compare lo dengan wanita lain Gimana beauty standard ini gak mengaruhi lo? Pintar, so kita cukup pintar ya Untuk tau kalau beauty standard atau gak standard kecantikan kita punya ini Gak realistis untuk dicapai Pertanyaannya Sebenernya yang pengen gue tanyain ke lo pada And actually to myself Apakah gue cukup kuat? Apakah kita cukup kuat untuk gak membiarkan standar kecantikan ini Mempengaruhi kita? That's the main question Gak ada lagi tuh yang lemparin kertas di rambut gue Tapi kenapa gue masih berharap ini rambut Gampang diatur Gak ada lagi yang bilang kulit lo itu jelek Hitam kemen di layangan Tapi kenapa lo masih terganggu Di saat warna badan lo gak rata Di saat lo keluar matahari lo takut gelap Why? Of all this beauty standard It already took an effect Udah berpengaruh secara besar So the damage has already been done Sekarang apa yang harus kita lakukan Adalah kita berusaha untuk gak memiliarkan hal itu Mempengaruhi kita lagi kan So the question I often ask myself adalah What if my friends gak pernah bilang gue gembrot Gak pernah ngatain gue gembrot What if my mom never told me That my hair susah banget diatur eh And what if the person I romantically interested in Never told me that Mereka gak mau nikah sama gue Cuman karena mereka takut nanti anaknya kulitnya gelap kayak gue And because you're a part of the society What if you never said these things to others Apa yang akan terjadi kalo misalnya lu gak pernah ngejek temen lu Gak pernah bilang mereka harusnya begini Harusnya begitu We gotta admit that yes I also took part in it I was also the one that probably created the security for themselves I know I know ini akhirnya terlalu banyak pertanyaan dibanding solusi So we're back to our main topic of the day What if our current beauty standard never existed Gimana kalo standar kecantikan yang kita punya sekarang ini gak pernah ada I think you already know the answer Lu udah tau jawabannya Our life would be a lot simpler I don't think I will have this tiny insecurities Dimana gue gak mau pake rok pendek Cuman karena dengkul gue gak rata warnanya cuy You know itu satu hal yang funny menurut gue Karena sebelum social media bilang kalo there's something wrong with my dengkul Gue pikir normal aja kayaknya Kayaknya dengkul gue emang warnanya hitam begini Sampai akhirnya mereka bilang kalo warna dengkul gue ternyata gak normal Mana sih Kalo misalnya lu gak pernah kasih tau ke gue itu salah ya Kayaknya ini bakal pede-pede aja Sekarang gue jadi gak pede salah siapa Our life would be a lot simpler Ini hidup bakal gampang banget gue jalani Dimana I can get up in the morning Knowing that I will be also celebrated in my own skin Uniqueness and everything that I am Without having to change myself I always believe that life would be a lot simpler If we just stop to define beauty in one linear way Inilah hal yang selalu gue kasih tau to my audience In my youtube channel dimana It's very important untuk lu stop mendefinisikan Cantik itu dengan satu cara aja Start to see beauty in so many way Kenapa lu cuma menghargai satu form of beauty Di saat lu bisa merayakan hal banyak lainnya Gue bisa menganggap Megan di Stalin itu cantik banget The same way gue menganggap Jenny Blackpink pun cantik banget They are both beautiful women Kayak gue gak perlu pilih salah satu aja They're both beautiful Istilah yang paling gampang gue kasih tau ke orang-orang itu Why limit yourself? Ya lu punya selera Tapi kenapa lu cuma membataskan selera lu di satu rasa aja Kita sebagai wanita comes in so many different shades Shapes and form Capek gak sih cuma disuruh pilih salah satu doang? I know I am So if you can take anything for what I'm saying today I just hope that now you can start to see beauty And define beauty in so many different ways Put yourself in a more diverse environment Karena semakin terbiasa lu untuk melihat banyak perbedaan di sekitar lu Di lingkungan lu That's when you can start to appreciate yourself And that's when you can also start to appreciate others Thank you so much I'll see you next time